Minta satu atau dua orang masuk ke dalam, kami akan masuk ke dalam. Dan mohon maaf, apabila ibu tetap menolak kami, jangan salahkan kami ketika kami memaksa. Kami sudah meminta dengan baik, kami memohon dengan tangan baik. Ketika ibu terus bersekirah seperti itu, kami juga bisa bersikirah. Dan sudah pasti itu memiliki nomor-nomor dewan yang ada. Kami juga bukan orang yang tidak tahu apa-apa, Bu. Kami juga tahu, Bu. Kawan-kawan, pimpinan DPRD Provinsi Kalimantan Selatan saat ini berada di luar daerah menghadiri acara keluarga. Kawan-kawan, hari ini adalah jam dinas. Kenapa beliau keluar dalam mengikuti acara keluarga? Lebih memintingkan kepentingan pribadi daripada kepentingan publik. Hari ini, Dewan Perwakilan Rakyat kembali berulang. Dengan wacana yang meningambulkan kontroversi merevisi ukap undang-undang KPK. Tindakan ini sama saja membuat ruang gerak KPK semakin tumpit. Sangat kecewa, Pak. Sangat kecewa karena kami, pada dasarnya kami berharap apa yang kami sampaikan ini mampu diterima oleh Dewan. Dan kami berharap kan ini merupakan jam kerja, sudah semestinya karena anggota Dewan ini berada di tempat dan mendengarkan aspirasi yang kami sampaikan ini. Namun hari ini, dan ketika tadi ditelepon barusan, itu mengatakan bahwasannya pimpinan sendiri lebih mengedepankan kepentingannya sendiri. Ketimbang apa yang ingin kami sampaikan. Bahkan ketika kami meminta untuk datang, malah dijawab itu terserah. Nah ini kan sangat jelas bahwasannya Dewan yang ada hari ini itu tidak menjalankan tugas dengan sebenar-benarnya.